Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Selamat pagi anak-anak How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I hope you are fine, healthy and always be happy Semoga kalian baik-baik saja Tetap sehat dan selalu bahagia Before we start our lesson today Sebelum kita memulai pelajaran hari ini Ananda silahkan siapkan buku catatannya And let's pray together Yuk kita baca doa dulu Are you ready to study? Apakah kamu sudah siap belajar? Let's start it Yuk kita mulai Today we are going to learn English about expressions about compliment Ekspresi tentang pujian Kita masuk di chapter 8 Bab 8 What a tall boy Artinya sungguh anak laki-laki yang tinggi Part A bagian A listening Listening artinya mendengarkan Ananda Kita akan belajar tentang Menanggapi ekspresi sederhana untuk memuji dan menanggapi pujian Sekarang listen and repeat Dengarkan dan ulangi The first picture Gambar pertama adalah Clever Clever Artinya pandai The second picture Gambar kedua adalah Tall Tall Artinya tinggi Gambar selanjutnya adalah Beautiful 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 Artinya cantik Gambar di sampingnya adalah Handsome Handsome Artinya tampan Selanjutnya adalah Fat Artinya gemuk Gambar di sampingnya Thin Thin Artinya kurus The next picture is Old Old Artinya tua Gambar di sampingnya adalah Young Young Artinya muda The next picture is Short Short Artinya pendek Gambar di sampingnya adalah Long Long Artinya panjang Nah sekarang kita ulangi kembali ya Number one Clever Clever Artinya pandai Number two Tall Tall Artinya tinggi Number three Beautiful Beautiful Artinya cantik Number four Handsome Handsome Artinya tampan Number five Fat Fat Artinya gemuk Number six Thin Thin Artinya kurus Number seven Old Old Artinya tua Number eight Young Young Artinya muda Number nine Short Short Artinya pendek Number ten Long Long Artinya panjang Nah sekarang kita masuk di bagian C Yaitu reading Reading Artinya membaca Yuk kita sama-sama membaca Number one Number one Nomor satu Daniel is clever Daniel pandai Tania is cleverer than Daniel Tania lebih pandai daripada Daniel Vita is tall Vita Vita Tinggi Tito Is taller Than Vita Tito Lebih tinggi Daripada Vita Ananda silahkan ikuti ya Number two Yang kedua Adalah Faiz Is fat Faiz gemuk Reni Is father Than Faiz Reni Lebih gemuk Daripada Faiz Mini Is young Mini Muda Arif Is younger Than Mini Arif Lebih muda Daripada Mini Kita lanjut lagi ya Masih semangat The next Number three Yang ketiga Uncle Johan is old Paman Johan tua Grandfather is older than Uncle Johan Kakek lebih tua daripada Paman Johan Salma's hair is long Rambut Salma panjang Nuris hair is longer than Salma Rambut Nuri lebih panjang daripada Salma The last is number four Yang terakhir adalah nomor empat Sofia is beautiful Sofia cantik Nina is more beautiful than Sofia Nina lebih cantik daripada Sofia Pedro is handsome Pedro tampan Faizal is more handsome than Pedro Faizal lebih tampan daripada Pedro Did you know apakah kamu tahu Tall dengan toller Handsome dengan more handsome Yuk kita bahas bersama Tall artinya tinggi Jika ditambah R Jika ditambah R Maka menjadi taller Artinya lebih tinggi Fat Artinya gemuk Jika ditambah R Jadinya fat Der Artinya lebih gemuk Tall Dan fat Itu termasuk Satu syllable Satu syllable Artinya satu suku kata Sedangkan untuk dua suku kata Atau lebih Seperti handsome More ditambah handsome Jadinya more handsome Artinya lebih tampan Beautiful Yaitu tiga suku kata More ditambah beautiful Sama dengan more beautiful Artinya lebih cantik Jika dua atau lebih suku kata Maka menggunakan more 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 artinya lebih I think that is all for our lesson today Sampai disini dulu materi kita hari ini Tetap di rumah saja Keep health And stay at home Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh